Intro Siap bela timnas Indonesia Maret mendatang, Tom Haya cetak gol berkelas bersama SC Hereven. Benarkah Kotsin Tayong mulai bimbang lanjutkan karunnya tukangi timnas Indonesia? Benarkah Kotsin Tayong tak cukup saran untuk melatih timnas Korea Selatan? Kabar baik, benarkah Kotsin Tugner bisa bila timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024? Berikut Space Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Desas-desus kepergian Kotsin Tayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia sempat mencuat pasca Piala Asia U23 berakhir hingga saat ini. Puncaknya ketika Korea Selatan memecat jurukan klismin sebagai pelatih kepala. Kemudian nama Kotsin Tayong kembali beredar di kalangan penggemar timnas Korea Selatan. Namun menurut sumber media asal Korea Selatan, Jong Ang bahwa mayoritas pemain Korea Selatan tak ingin dilatih oleh pelatih lokal. Sedangkan Federasi Sepak Bola Korea Selatan justru tetap kekeh ingin mempertahankan saran dari publik pecinta timnas Korea Selatan. Pejabat KFA pun kini sedang mempertimbangkan menjadi pelatih lokal untuk memegang kendali sementara di tubuh timnas Korea Selatan. Menurut sumber media asal Korea Selatan, seperti dikutip dari SPOT TV, Senin 26 Februari 2024, KFA hendak mengangkat pelatih interim. Jadi pelatih interim yang hendak dijadikan nakoda yang ini sudah paham mengenai kekuatan dari Thailand, Singapura, dan Cina. Selain itu, KFA memastikan hanya menjadi pelatih dari kalangan pengangguran atau sedang tidak dalam terikat kontrak dengan tim lain. Dengan demikian, Kotsin Tayong tak memenuhi syarat untuk dijadikan pelatih interim Korea Selatan. Dalam hal ini, justru mantan pelatih timnas Vietnam yang sudah akrab menghadapi timnas Thailand pun mencuat. Pak Hang Seo disebut akan menjadi juru taktik sementara timnas Korea Selatan. Ada konsensus untuk sementara menuju seorang pelatih yang akrab dengan lawan Cina, Thailand, dan Singapura. Dari kalangan pengangguran yang saat ini tidak menjabat sebagai pelatih, tulis SPOT TV News. Itulah mengapa nama Pak Hang Seo muncul tulisnya lagi. Sementara itu, Kotsin Tayong yang juga disebut cukup diinginkan oleh fans timnas Korea Selatan masih terikat kontrak bersama timnas Indonesia sampai Juni 2024 mendatang. Media Korea Selatan, Base Eleven, mengabarkan bahwa pelatih timnas Indonesia, Kotsin Tayong, telah membahas kausul perpanjangan kontrak dengan Ketua Umum PSSI, Eric Thohir. Diketahui, masa bakti Kotsin Tayong di timnas Indonesia dapat diperpanjang PSSI selama 3 tahun lagi atau hingga 2027, asalkan bisa memenuhi 2 syarat yang disepakati. Diketahui, Kotsin Tayong telah lebih dulu mewujudkan target dengan membawa timnas Indonesia lolos ke bebang 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Kemudian, sejak ditunjuk pada 2020, Kotsin Tayong memang menangani timnas Indonesia dan U23. Saya sudah berbicara dengan Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, tentang perpanjangan kontrak di timnas Indonesia, ujar Kotsin Tayong dikutip dari Base Eleven. Kami membahas jika saya bersama timnas Indonesia mencapai 16 besar Piala Asia 2023 atau dengan timnas U23 di 8 besar Piala Asia U23 2024, jelas Kotsin Tayong. Itu sudah cukup untuk memenuhi syarat perpanjangan, sekarang saya perlu memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak, ucap Arsitek Bursia 53 tahun tersebut. Baik PSSI maupun saya dapat melakukan banyak diskusi dari posisi kami, bagaimanapun, Ketua PSSI dan saya fokus secara versional pada tugas kami, ungkap Kotsin Tayong. Calon pemain timnas Indonesia, Tom Hage menunjukkan kualitasnya sebelum membela timnas Indonesia, di mana pemain keturunan ini sukses menyumbang 1 gol berkelas dan 1 asis di SC Hereven. SC Hereven bertandang ke markas SC Volendam dalam melanjutan R Divisi, dalam laga ini Tom Hage tampil sebagai starter. Tom Hage pun menunjukkan penampilan berkelasnya, nyatanya yang mencatatkan asis di balik gol berkelas rekannya. Bukan hanya itu, pemain yang sedang diproses untuk dinerusasi itu juga menyumbangkan 1 gol, di mana Tom Hage sukses menjebol gawang lawan berkat aksi individu dari pinggir lapangan. Tom Hage kemudian melepas tendangan terarah ke pojok kanan gawang yang tidak mampu dibendung oleh sang penjaga gawang lawan. Dengan kualitas yang diperlihatkan ini, Tom Hage tentu akan menjadi tambahan amunisi yang bagus bagi timnas Indonesia di golikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, naturisasi Tom Hage masih akan dikebut oleh PSSI, sebab prosesnya masih menunggu masa reses DPR. Tom Hage dikabarkan bisa membela timnas Indonesia melawan timnas Vietnam di golikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret mendatang. Kabar baik kini datang dari pemain keturunan timnas Indonesia Justin Hoopner. Ya, Justin Hoopner dikabarkan saat ini berada dalam posisi yang sangat memungkinkan untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23. Pemain dengan keturunan Indonesia Belanda itu dikabarkan akan bermain untuk Garuda Muda di turnamen tersebut. Hal ini diungkapkan oleh seorang analis sepak bola nasional yaitu Rony Panggemanan melalui kanal Youtubenya. Rony Panggemanan atau Bung Ropan menyatakan bahwa masih ada kesempatan bagi Justin Hoopner untuk bermain bersama timnas Indonesia U23, di mana ia telah melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PSSI terkait potensi ini. Ketersediaan pemain tersebut didukung oleh jadwalnya yang tidak bentrok pada tanggal 15 April mendatang. Dalam hal ini, Rony Panggemanan menekankan bahwa tugas ini berada di tangan PSSI. Eric Thohir sebagai Ketua Umum PSSI perlu melakukan negosiasi dengan Klub 3 Inggris tersebut. Rony Panggemanan optimis melihat Justin Hoopner beraksi di Piala Asia U23 2024 mendatang. Dia menyoroti pentingnya negosiasi untuk memastikan apakah Wolves bersedia melepas Justin Hoopner hanya untuk satu pertandingan tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Katon. Katon adalah salah satu supporter fanatik timnas Indonesia. Tak jarang tubuh hingga wajah dilukisi gambar-gambar unik saat hendak menyaksikan aksi Garuda di Tribun Stadion. Karena keunikannya itu, Katon pernah mendapatkan kesempatan untuk foto bersama dengan Gianni Infantino hingga pelatih timnas Indonesia Kotsin Tayong. Infantino pun ikut menyampaikan bela Sungkawa terhadap kepergian Katon. Saya sangat sedih mengetahui meninggalnya Katon, sosok penggemar berat permainan indah kita yang saya pernah jumpa di Indonesia saat Piala Dunia U17 tahun lalu tulis Infantino di Instastory-nya. Dia selalu tersenyum dan sangat antusias dengan sepak bola kenang Infantino. Gianni Infantino pun memberikan ucapan bela Sungkawa kepada segenap keluarga dan kerabat yang ditinggalkan Katon. Informasi Katon meninggal dunia juga tersiar dalam sejumlah akun Instagram Sepak Bola. Ketua PSSI Erick Tohirput juga lebih dulu menyampaikan ucapan duka cita kepada supporter nyetrik itu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!